Selamat datang, Pak. Bapak, kalau boleh tahu, Bapak berasal dari mana? Saya dari Surabaya, Pak. Jauh dari Surabaya, ya? Iya. Terus tahu bagaimana milihanku informasi di jaktan ke tempat kami di Indonesia dan kemurangan ini? Kebetulan saya pribadi ini kan suka dengan sata alam. Oh, suka sata alam. Saya tanya-tanya oleh teman saya yang pernah ke sini, maksudnya ada satu tempat yang bisa menyalurkan hubungan kita. Ternyata di sini ada cara meletting, juga bisa dengan keluarga. Ternyata saya ke sini, ini dilihat gini. Oh, Surabaya, dalam kebetulan. Ternyata memang benar rajanya. Jadi kalau kita membawa keluarga, saya rasa di sini akan menemukan untuk disapa dengan keluarga. Baik-baik dengan alam. Menjadi anak juga, Pak, di sini? Bapak, sih. Kalau edukasi alam, edukasi tidak takut dengan sungai, ketinggian, ketinggian. Terus, ini ada yang lainnya di sini, tinggalkan, ketinggian, 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 ketinggian. Ya, jelas kita banyak wakil. Nah, tidak ada wakilnya tidak ada wakilnya, itu, pertunuhan, perkeluangan, ketinggian. Tentu, ini tidak sangat dihubungi, 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 dihubungi. Tentu, ini tidak ada, sama saya, sama saya, sama saya, sama saya. Saya melihatnya sederhana. Begitu kami turun, masuk, ini sangat surprise sekali. Di bawah ini ternyata tempatnya, ya, raya lah ya. Seperti di Malang, Tidakalang. Saya sangat terkesan. Menyaruh dengan alam, menyaruh sekali dengan alam. Kami ini orang-orang perkotaan ya, kami ini kan pengen yang tidak. Karena di kota kita jenuh dengan pekerjaan dan suasana yang bising. Kemudian, ke sini membawa rumah, ataupun keluarga, family. Sangat-sangat bagus. Jadi bapaknya juga nyaman. Langsung mendengar suara air, sungai. Jadi membuat kita juga rileks. Dari kesan bapak, ya, mungkin tetap kita butuh masyarakat. Tidaknya apa yang perlu kami sempurnakan lagi demi layanan kami, kerajaan klien-klien kami, para wisatalan yang datang ke tempat kami. Kami pesan. Semoga ke depan ini, ini skin 2. Agar lebih disosialisasikan lagi ke, kita layak ramai. Kita lewat dengan media sosial yang ada zaman sekarang pak ya. Karena kan ini kaumnya miliknya. Tanpa dengan kita masuk di sosial lingkaran, itu kayaknya kan dikurangkan ekspos. Kurang tata ekspos. Jadi pesan saya, untuk bapak selalu pemilik, lebih eksplor lagi ke media sosial. Mungkin dengan kami, kita nyampe sini, nanti juga. Lalu mulut-mulutku pasti. Tapi kalau anda masih lebih di media sosial, saya, insya Allah, minuskan juainya akan berkembang ramai yang lain. Itu berjalan saya untuk masalah masyarakat, sarana. Itu sambil berjalan memang. Saya rasa sudah cukup bagus, sederhana, tapi elegan, aman. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih. Kami temu kembali. Lain laku bersama keluarga. Terima kasih. Terima kasih.